Pak, tatapannya kosong, sedih, nangis, kenapa dia sedih? Seolah-olah perasaan dia sudah tidak ada yang mempedulikan dia Berarti selama tahun dia mendekam di penjara, selama setahun dia disiksa di penjara Rupanya orang sudah tidak mempedulikan dia Mana orang tua saya, mana bapak saya, mana anak saya, mana family saya, mana tangga saya Itulah nangis orang-orang yang ada di dalam umur Rupanya dibebaskan, tapi kita tidak jemput di depan dia Nah, makanya kita rohan Itu sama saja kita jemput orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita Kita jemput, dibebaskan daripada siksa Kita jemput dengan kirim hadiah berbentuk doa Atau asyurah al-fateha Udah-udahan mereka menjadi senang, mereka menjadi gembira Tuh, ya, jadi minta ampun kepada sesama manusia kita Terus kita mendoai orang tua, agar supaya orang tua kita gira Alhamdulillah, itu mereka melihat Ahli kubur itu melihat kita Cuma kita tidak melihat dia Itu bedanya Makanya kita tidak tahu Kapan kita meninggal Kapan saya meninggal Kapan Pak Haji meninggal Kapan Pak Ustaz Pak Imin meninggal Kita tidak tahu Setelah meninggal apa yang kita bawa Kita tidak tahu Hanya amal kita Yang bisa buat harapan kita bawa ke amal kubur Harta sejumur mewahnya Ditinggal Kantor-kubur kantor lagi Apabila kita meninggal, ditinggal Siapa enggak ingin kubur? Masya Allah Ditinggal semua Nah, makanya Apa yang menjadi bekal kita untuk di alam kubur nanti? Kalau kita tidak punya anak-anak yang soleh dan soleha Kita tidak bisa beramal yang soleh Kita juga tidak bisa Kita punya ilmu yang bermanfaat Apa yang beramal? Dalam khadinya Itu tiga Tiga Makanya kita disini Tujuannya kita penutupan lagi Bukan ditutup selama lapan Penutupan Takhita Penutupan sementara Menjurah mendatangnya bulan suci Romabod Khawatir Dalam penyampaian Dalam tingkah laku Yang namanya manusia Kadang-kadang tidak berhubung dengan dosa Disitulah tetap saling memahapkan Tuh Ini mas setulnya Saya membahas tentang itu saja Maaf-maafkan Apanya Ini pusat terakhirnya ada gak? Ada Oke sekarang ini gak ada Ini mau disubahin apa terus ini? 15 menit lagi Terus? Nah Kata Rasul Man pariha Bidu khuliru Allah Imanan wahtisana Haramallahu Jazadahu wa'adatira Kata Rasul Man pariha Siapa orang Yang gembira Dengan datangnya bulan yang sangat mulia Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Yaitu bulan Ramadan Kenapa ditunggu? Karena bulan Ramadan Bulan yang sangat spesial Kenapa dia juga pernah dicatap Ramadan? Bulan spesial kenapa? Disitulah disebut bulan Mazubiro Bulan penampunannya Allah Makanya Semua setok Apabila ada yang meninggal di bulan Ramadan Gak ada siksa Bebas Nanti bulan sawah Bukan lanjutin lagi Jadi bulan Ramadan Bebas siksa Tapi Alhamdulillah Mudah-mudahan Kalau kita meninggalnya Di bulan-bulan yang mulia Karena itu bulan mulia Tiga bulan yang mulia Gata Rasul Pertama Gata Rasul adalah Al-Rajabu Syahrullah Rajabu itu adalah bulannya Allah Bulan yang Allah paling mulia Adalah bulan Raja Karena disebut Sahbullah Gata Rasul Yang kedua adalah Al-Syambadu Syahri Al-Fantulah Ahlan wa sahra Dengan kita Guru kita Bihaji Syahrani Belah hadir dalam Empat kita Nanti diam Lanjutin Saya cuma pemanasan doa Kalau dibalak Pemanasan doa Pemanasan doa Nah Gembira Dalam datangnya pulang Ramadan Sambut Maka Gata Rasul Harumah Diharamkan Api neraka Menyentuh Menyentuh Pilih kita Mudah-mudahan Kegembiraan kita Dengan disambut Dengan Tahlil Tahmid Dan juga kita Disebut dengan Rohan kepada orang-orang tua kita Kepada arwah-arwah kita Kegembiraan seperti itulah Yang imanan Wah tisabah Mudah-mudahan kita diangguni Oleh Allah SWT Kita imbatkan terkuatan Untuk melaksanakan puasa Ramadan Sampai sebulan pul Dan juga Kita terawek Pul Sampai satu bulan Dengan ridha Allah Diberikan kesehatan Yalah Allah SWT Orang lebihnya dari saya Mohon maaf Wallahu mu'afiqilaku Wa'abitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum blowing Salam um兄 Terima kasih.